Pemirsa kota Bandung kini memiliki wahana permainan sekaligus sarana edukasi yang bisa mengatasi tiga permasalahan yaitu psikologi, sarana permainan, hingga pendidikan anak. Wahana bernama Bandung Champion City tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Keasipan Jabar, Riyadi. Dirinya menyatakan, BCC merupakan perpustakaan modern yang bisa mempercepat anak memahami berbagai literasi. Bandung Champion City atau BCC, yang berlokasi di lantai 8 Lucky Square Mall dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Keasipan Jabar, Riyadi, Sabtu siang. Menurut Riyadi, BCC merupakan cara meliterasi anak dalam waktu cepat sehingga dapat dikatakan sebagai perpustakaan modern. Melalui BCC, anak bisa merasakan dan mempraktekan sendiri berbagai literasi sehingga mempercepat dirinya dalam belajar. Bagaimana mulai dari mengerti tentang sesuatu itu harus lama, tapi dengan datang ke sini literasi anak-anak itu akan lebih cepat. Mereka bisa memahami baik untuk profesi, juga apa yang terjadi dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya saya lihat ini ada literasi keuangan. Literasi kalau kita belajar tentang keuangan sangat sulit bagaimana anak itu bisa memahami bagaimana nilai uang misalnya. Tapi kalau di sini mereka bisa langsung mempraktekan. Jadi waktu datang ke sini dia harus beli tiket, tiket itulah akan jadi deposit. Deposit itu bagaimana dia harus mengeluarkan nanti, sudah keluar sampai habis. Nah habis itu bagaimana dia harus mencari, menggantikan nilai uang itu. Dia harus bekerja, bekerja sebagai apa nanti di sini disiapkan juga. Nah itulah literasi keuangan yang sulit kalau kita membaca buku. Tapi kalau dengan datang ke sini, literasinya akan sangat mudah. Menurut Direktur Eksekutif Bandung Champion City Mas Rahmarang, bisisi hadir di latar belakangnya tiga hal, yaitu psikologi anak, banyaknya alat permainan yang membahayakan anak, hingga kebutuhan anak atas pendidikan yang bisa membuatnya bereksplorasi lebih. Kita tahu bahwa semakin banyak alat-alat permainan atau tempat-tempat bermain yang bisa mempunyai pengaruh negatif buat anak. Juga bisa, bahkan bisa sampai berbahaya buat anak. Sehingga perlu ada pilihan bagi orang tua untuk bisa memberikan fasilitas permainan buat anaknya. Karena kehidupan anak itu kan kehidupan bermain. Bermain itu adalah masa belajar bagi anak-anak. Sehingga jika kita menyediakan peralatan bermain yang sifatnya bisa memberikan sekaligus mengedukasi, maka itu sangat berguna bagi anak untuk bisa tidak terpelosok ke dalam pilihan permainan yang menjadi candu baginya tapi memberi pengaruh negatif di masa pertumbuhan dia. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah pendidikan. Kita tahu untuk kesulitan dunia pendidikan saat ini untuk menghadapi generasi set, generasi yang betul-betul memang mereka sudah tidak mau hanya di dalam ruangan saja. Dia butuh suatu suasana lain di mana mereka bisa bereksplorasi, lalu kemudian dari hasil eksplorasinya itu dia mencari referensinya sebagai manual book. Masrah pun berharap dengan grand opening kali ini, semakin banyak partner strategis bisisi sehingga konten-konten pembelajaran bagi anak bisa lebih dikembangkan untuk mendukung mereka menjadi generasi juara.